Intro Salam seniman, kembali lagi dengan saya, Handy Art Leaven Kembali dengan tema gabungan, kali ini kita akan menggambungkan Inno Shikacho Yaitu kita akan menggabungkan Shikamaru, Choji, dan Inno Yamanaka menjadi satu nih guys Sebetulnya ini tuh udah banyak banget yang request nih guys, dari dulu malahan Tapi maaf banget ya, kalau saya gak bisa sebutin namanya satu-satu siapa aja yang request Oke, gimana hasilnya? Bakalan aneh, cantik, atau malahan jadi ganteng nih guys Oke, simak aja video ini sampai habis, dan gak usah pake skip-skip ya Kita bagi dua sesi kayak kemarin ya guys Mula-mula kita jelasin isi videonya, dan setengahnya kita bacain komen kalian Supaya hadir ya Hmm, soalnya ada yang suka saya jelasin videonya, dan ada yang lebih suka kalau saya bikin komen Jadi, demi kekuasaan kalian, saya buat dua-duanya nih guys Oke, lanjut ke gambarnya Kali ini saya membuat sketsenya menggunakan pensil mekanik Faber Castell yang 0,5 ya guys Kenapa? Soalnya yang 0,5 ini lebih kecil ya Jadi, buat bikin yang detail-detail itu jadi lebih mudah guys Oke, setelah selesai dengan sketsenya, selanjutnya kita tebalkan menggunakan drawing pen ya Saya menggunakan secara artline yang 0,5 ya Yaitu ukuran drawing pen yang paling kecil nih guys Tujuannya apa? Yaitu supaya kita lebih mudah lagi untuk membuat detail guys Dan pastinya hasilnya pun jadi lebih rapi ya Dibandingkan dengan drawing pen yang lebih besar Oke, setelah selesai Selanjutnya kita mulai coloring Mula-mula kita buat matanya dulu nih guys Matanya ini adalah mata malas miliknya Shikamaru ya Tapi, untuk bola matanya kita kasih hijau miliknya Imno ya manakah nih guys Gak lupa juga dengan rada spiral di pipi miliknya Choji yang kayak obat nyamuk nih guys Oke, selanjutnya kita buat wajahnya ya Untuk kulit wajahnya, mula-mula saya kasih pink kecoklatan ya Yang dimana untuk bagian gelap kulitnya yang gak kena cahaya nih Dan untuk kulit utamanya, saya menggunakan krim muda ya Dilanjutkan sampai ke lehernya juga nih guys Kita kasih warnanya yang sama dengan wajahnya tadi Lanjut ke rambutnya Rambutnya ini kombinasi dari ketiga tokoh tadi ya Poni depannya milik Imno Pangkal rambut yang berjuruji ini miliknya Shikamaru Dan rambut tebal, lebat, tajam ini miliknya Choji ya Untuk warnanya, saya pakai miliknya Shikamaru ya Yaitu hitam muda dan hitam tua nih guys Untuk bagian gelapnya Lanjut ke rompi ninja yang paling sering dipakai Shikamaru guys Dibandingkan dengan Imno atau Choji ya Tapi kita buat pendek ya Supaya kenapa? Supaya enak aja dilihat ya Kita kasih hijau dan hijau tua ya Untuk bagian gelap atau bayangannya Nah dari sini udah mulai pada bisa menyimbolkan kan Yang lainnya itu bagian miliknya siapa? Bagian miliknya siapa? Oke kita lanjut ke sesi kedua ya Yaitu kita bacain komen kalian nih guys Oke dan Google Bacain komennya Siap bos Yang pertama dari bla 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 Aduh ini bacaannya apaan sih bang? Kan kamu Google Yang katanya tuh Tau segalanya Iya sih bang Tapi sumpah gue gak ngerti Bacaan namanya ini Yaudah bacain komen aja Ini udah dibuat ya Oh iya Sebetulnya itu masih banyak banget ya Yang komen request Minta gabungan ini Tapi mohon maaf banget ya Kalau yang lainnya itu gak bisa saya sebutkan Namanya satu-satu Soalnya susah banget dicari namanya guys Nih satu lagi bang ketemu Dari Panji Ahmad Bang Aduh Ino Shikacho Ini permintaan keempat kali kubuat Dibuatin Ino Shikacho Wah ketemu lagi kan Yang komen request ini Buat yang lain Yang komennya gak kebaca Mohon maaf banget ya Dan saya mohon banget sama pengertiannya Oke selanjutnya siapa neng Selanjutnya dari Lanna 05 Bang kok gue kalau gambar-gambarnya suka kotor gitu ya Kalau itu tuh biasanya Kalau tangannya basah Atau keringetan ya Atau bisa juga Emang tangannya lagi kotor Makanya itu Saya selalu pakai seriung tangan ini Tujuannya itu Supaya gak kotor guys Kena gesekan tangan yang keringetan Oke selanjutnya siapa neng Selanjutnya dari Arema Tulung Agu Kak saya beli gambarnya boleh? Gak dijual Bagian emangnya kalau saya jual Ada yang mau beli apa? Ini masih gambar biasa-biasa aja guys Gak spesial-spesial amat Jadi nanti kalau dijual terus ada yang beli Malahan malah saya yang jadiin keenak hati Malu saya Oke selanjutnya siapa bos? Selanjutnya dari The Restris Wangdi Kenapa udah jarang upload lagi bang? Hmm Ya nih guys Saya lagi ada banyak halangan ya Jadi yang biasanya itu saya upload setiap hari Jadi kali ini cuma bisa upload 2 kali sehari atau 3 kali sehari Jadi maha banget ya Soalnya ada aja halangannya Tapi kadang saya gak peluk itu Emang lagi capek aja sih Jadi butuh waktu luang juga Soalnya kalau gambar dan edit itu Biasanya saya bangun tidur sampai sore Lalu selesai Pokoknya selesai ngedit langsung saya upload Jadi gak apa-apa kan Sekali-kali saya ambil liburan Hehehe Sekali-kali Benar banyak ya Oke selanjutnya siapa? Oke coy Selanjutnya dari Kumala Dewi Bang aku mau kirim gambarku tapi kemana nih? Hmm Ini tuh subscriber lama ya Tapi kok masih nanya-nanya juga Hmm Ini tuh betulan gak tau Atau emang pura-pura gak tau aja sih? Pokoknya buat kamu yang mau tau gimana cari kirim gambar Silahkan cek aja ya di ujung video Disana saya tuliskan caranya gimana Yang penting itu jangan format video dan jangan lewat pesan ya Kirim aja lewat hashtag Oke selanjutnya dari Fadila Tundila Siapa? Fadila Tundila Yang nanya Anjir songong lubang Belagi kan belum disuruh untuk main bacain aja Hehehe maaf bos Oke selanjutnya siapa? Anjir gue jadi pembantu Oke lah bos Selanjutnya dari Fadila Tundila Bang gambarin 7 Hokage dari Hashirama sampai Naruto Yang setuju like Kalau buat gabungan semua Fagi itu udah ada ya guys Tapi mungkin kapan-kapan akan saya buat lagi versi barunya Dan kalau buat gambarin satu-satu Mungkin kapan-kapan ya Hehehe Kapan-kapan terus lucok Hehehe Kan gak bisa janji neng Jadi bilangin kapan-kapan aja ya Nanti kalau udah bilang janji tapi gak dibuatin gimana Ayo Tosaka Oh iya Menurut kalian Hokage ke-8 ini setelah Naruto siapannya guys Kalau ada yang bilang Hokage setelah Naruto itu adalah sarada Saya rasa bukan ya Kemungkinan besar itu adalah Konohamaru guys Soalnya dia juga kan cita-citanya mau menjadi Hokage kan Itu cuma pendapat saya aja ya Buat kamu yang punya pendapat lain silahkan komen di bawah ya Kita sharing-sharing Oke selanjutnya siapa Selanjutnya dari Siti Maisyaro Jelasin aja bang gak usah bacain komentar Hehehe Ada yang suka dan ada juga yang gak suka ya Jadi supaya adil saya buat keduanya dulu ya guys Tapi jujur aja sih Saya lebih seneng kalau penontonnya itu lebih seneng kalau saya menjelaskan isi videonya ketimbang Bacain komen Saya lebih seneng kalau diminta jelasin videonya guys Soalnya kenapa? Hehehe Pasti tau lah apa alasannya Oke segitu aja dulu ya Kita bacain komennya Oke selesai Terima kasih telah menonton Like jika suka video ini Dan diselaskan aja kalau gak suka Komen juga di bawah Share juga ke akun sosial medika Mendukung juga channel ini Dengan cara subscribe bagi kamu yang belum subscribe Aktifkan juga lantian informasinya Supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Akhirnya kata Salam seniman Salam kreatif Assalamualaikum Kiriman kalian Season 15 1 per 4 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!